Musi masyarakat adat Nusantara Direstui leluhu masyarakat adat atas berkata Saya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Antonius M. Ayurbaba, S.A.M.S.I. Bersama seluruh jajaran unit pelaksana teknis pemasyarakatan dan imigrasi di tanah Papua Mendukung dengan penuh pelaksanaan Kongres Masyarakat Adat Nusantara Ke-6 Yang dilakukan di wilayah Tadi, Provinsi Papua di Bumi Kenembay-Umbay, Kabupaten Jayapura Dari tanggal 24 sampai tanggal 30 Oktober 2022 Bersatu pulihkan kedaulatan masyarakat adat Untuk menjaga identitas kebangsaan Indonesia yang beragam dan tanggung menghadapi krisis Sebagai salah satu organisasi masyarakat adat terbesar di dunia Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Memiliki sebuah perhelatan yang menjadi momentum Dalam merefleksi dan melakukan konsulidasi Menuju gerakan masyarakat adat yang lebih terpimpin Yaitu Kongres Masyarakat Adat Nusantara Kongres Masyarakat Adat Nusantara Yang diserenggarakan di setiap 5 tahunan Sekaligus menjadi proses pengambilan keputusan yang sangat strategis dan tertinggi Dimana masyarakat adat akan melakukan Musyawarah, mufrakan Dan merumuskan berbagai sikap Dan keputusan-keputusan Dalam pembangunan masyarakat adat di Nusantara ini Mengkonsolidasikan gerakan masyarakat adat Melakukan dialog secara konstruktif Serta merumuskan dan menetapkan mekanisme organisasi Ini menjadi sebuah event besar Yang dilakukan di Tanah Papua Negeri Matahari Terbit Bumi Kenimbai-Umbai Dan semua masyarakat harus memberikan dukungan Dan sportifitas yang terbaik Menuju suksesnya Tanah Papua Menjadi tanah yang damai Dalam penyelenggaran Kongres Masyarakat Adat Tuhan memberkati Terima kasih Tidak Terima kasih Terima kasih telah menonton!